Ada yang jual di Shopee dengan setengah harga Hai semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka video aku, hai selamat datang, nama aku Asa Aku bikin banyak banget konten yang mungkin kalian suka Dan kalau misalnya kalian suka sama Youtube channel aku, please subscribe to my channel Di video kali ini, aku mau unboxing satu Barbie dan dua fashion pack-nya Barbie Yang baru aku beli di Shopee kemarin Aku belinya pas promo 55-nya Shopee Jadi aku dapet free ongkir Dan potongan, ini tuh harga aslinya aku lupa berapa Terus aku dapet potongan, jadi masing-masing tuh 149 deh kalau nggak salah Nanti harga aslinya aku taruh di video ya Ini aku beli dua fashion pack ini Jadi fashion pack-nya ini Barbie X Puma gitu Outfit-nya tuh kayak outfit, kayak outfit olahraga Tapi nggak juga sih, kayak bisa buat nongkrong Nanti aku akan tunjukin unboxing-nya dan aku juga bakal pakein di Barbie By the way ini tuh harusnya ada sepatunya ya, dua disini Cuman ternyata sepatunya tuh lepas gitu, masih ada di box-nya Cuman dia udah nggak keiket disini Kemarin aku nunggunya agak lama karena Nggak tau kenapa ya, pengemasannya tuh lama banget Aku kayak udah bayar dari tanggal berapa, baru dikirim kayak 4 hari kemudian gitu Dan padahal aku kan nggak sabar ya Cuman ya, yaudah mau gimana lagi Oke, nanti aku bakal ngasih video unboxing-nya Keep on watching Hai guys, sebelum kita mulai ke videonya Aku mau ingetin ke kalian untuk cek Shopee Fit aku Karena besok nih, tanggal 19 Mei Ada Shopee Story Day Shopee bagi total hadiah 1 miliar loh Caranya gampang banget Kalian tinggal bikin Shopee Haul ala kalian Terus kalian bisa posting di Shopee Story kalian Dan jangan lupa untuk mention akun Shopee At Shopee underscore ID Dan akun aku ya, at Asa Kecil Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video Shopee Haul aku Di Shopee Fit aku Langsung cek description box aku Untuk info lebih lanjut Jadi buat kalian yang belum tau Aku tuh punya akun Shopee Fit Di akun Shopee Fit itu Aku biasanya share video-video Shopee Haul aku Dan video DIY Biasanya kalau aku bikin Shopee Haul Toko tempat aku beli barang-barangnya Langsung aku mention disitu Jadi kalian ketika liat video itu Kalian bisa langsung ke akun Shopee-nya Kalian juga bisa langsung belanja dan kembaran sama punya aku Oke, sekarang kita lanjut ke videonya Ini kita buka box pertama dulu ya Ini yang outfit-nya rock pink sama T-shirt warna hitam Ya, ternyata bukanya kayak gini Nah, ini adalah outfit-nya Kita copotin aja kali ya Nah, ini udah aku buka Ini untuk rock-nya Ada logo Puma-nya disini Warnanya pink Terus ada list putihnya Belakangnya Oh, ini kayak gini harusnya ya List putihnya kayak gini Terus belakangnya polos pink Ini kayak kaos yang oversized gitu Hitam Ada print logo Puma-nya di depan Terus ini ada topi Topinya bagus banget Warna putih Dia ada detail jahitannya gitu Ceritanya jahitan padahal bukan Terus ada logonya Puma disini Ada lubangnya disini Kayak topi beneran Terus ini ada tas Kayak tote bag gitu Ada logo Puma-nya lagi Terus yang aku paling suka Di fashion pack ini adalah sepatunya Karena sepatunya warna pink Dan detail Tuh, lihat detail banget ya Ini kayak bandana Yang biasanya dipakai Buat olahraga Biar kalau ponian tuh Gak kena-kena muka gitu Ada fanny pack Iya gak sih namanya Fanny pack atau fanny pack Ini ntar ditaruh di Ininya Barbie gitu Oke, ini kita pasangin ke Barbie-nya langsung ya Oke, ini outfit Fashion pack yang kedua Let's open it Nah, ini detailnya Dia ada hoodie warna ungu tua gitu Terus ada short pants Warna hitam Ada sepatu Ada tas Ini tas pinggang juga Ini gak tau namanya Fanny pack juga atau enggak Ini ada jam Merknya Puma Ini ada tas juga Ini ada iPhone Dan ini ada kacamatanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu 150 riba pas 159 gitu Akhirnya aku beli deh yang ini Gitu Ceritanya itu doang sih Untuk badannya dia curvy Jadi agak berisi gitu Dan rambutnya Pink Warna kulitnya sawo matang Sudah langsung aja kita buka ya Ya, di Youtube nih udah banyak yang bikin review-nya Dan aku adalah orang yang telat banget bikin review-nya Ini tahun 2018 Produksinya Cuman aku baru Ini udah aku keluarin Dari kotaknya Agak susah Seperti biasa Kotak-kotak Buat memang Susah Ini yang pertama Kita dapet Si Apa sih namanya ini tuh Kalo orang bilang Mini kompo Radio Tapi ini kayak jadul gitu gak sih Luaranya ungu Terus di tengahnya itu kayak ada Entah iPhone atau iPod sih ya Ceritanya dia buat nyetel musik gitu Tuh Gitu doang sih Belakangnya Gak ada apa-apa Dan ini kayak cuman plastik Biasa Untuk Barbie-nya sendiri Rambutnya Warnanya pink Sebenernya ini Kalo diliat di kamera Itu pinknya tuh kayak Nyala banget Kayak lebih ke shock pink banget Gak shock pink sih Kayak shock red gitu Kalo di aslinya Dia shock pink aja Gak yang terlalu Apa ya Gak yang terlalu nyentrong banget gitu Bajunya sendiri tuh kayak baju-baju Dancer hip hop gitu ya Jaman dulu Gak jaman dulu sih Jaman sekarang juga Terus dia pake Jeans yang Sepertinya sih robek-robek ya Ceritanya Cuman ini gak robek-robek sih Pas disininya Terus sepatunya warna Tosca Ini sepatu kayak sepatu-sepatu Hip hop dancer Gitu Sewarna kulitnya sendiri Sawa matang Seperti yang aku bilang Dan ini produksi di Made in China Ini malah 2017 loh 2017 Mattel Made in China Ternyata bajunya tuh Dua piece ya Jadi yang pertama tuh ini Terpisah sama dalamnya Dia kayak Ada pake kembet hitam gitu Terus baru deh atasnya Kayak gini Udah Untuk pergerakannya sendiri sih Seperti made to move Pada umumnya ya Bisa digerakin Sesuai yang kita mau Mau dia gimanain Juga bisa Oke Dia mau gimana-gimana Juga bisa Nah cuman Nah tuh Cakep Nah terus kan Aku juga sebelumnya Udah punya Barbie curvy kan ya Cuman yang aku Herankan Barbie curvy ku yang ini tuh Dia tuh Susah banget digerakin Kayak Susah banget Bener-bener kayak Keras gitu loh Ngerti gak sih Gak kayak Barbie made to move Yang lain Yang biasa aku deli Nah Kalau yang ini tuh Dia lebih mudah Digerakin Daripada sini Kalau ini tuh kayak Gak tau udah kenapa sih Susah banget digerakinnya Kayak Capek gitu aku Kadang-kadang Sama dia Kalau mau ngepose-ngeposein Gitu agak susah Kalau ini tadi tuh Lebih mudah Untuk digosein Daripada yang itu Tingginya sama sih Sama-sama curvy Tingginya sama Ini adalah penambah Koleksi aku Jadi aku punya Barbie made to move Lumayan banyak nih Sekarang Semoga video ini berguna Dan semoga video ini Menghibur kalian Buat kalian yang belum Subscribe ke channel aku Play subscribe Dan buat kalian yang Suka sama video ini Jangan lupa untuk Kasih like Dan komen juga Di bawah Menurut kalian Gimana bajunya Dan favorit kalian Antara dua outfit tadi Yang mana Komen ya di bawah And I'll see you guys next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax